Sejumlah bahan material berupa dinding penahan tanah yang terbuat dari baja atau sheet file tertumpuk di depan kantor polsek Kecamatan Tanta terpantau beberapa waktu tadi. Besi baja ini nantinya akan digunakan untuk menanggulangi jalan longsor di RT4 Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta. Kondisi longsoran di jalan penghubung Desa Puain Kanan dengan Desa Pemarangan Kanan ini panjangnya mencapai 50. Dinas PUPR Tabalong tahun ini akan melakukan penyiringan sepanjang 36 meter. Saat ditemui Senin 22 Oktober tadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Tabalong Mohamad Nur Rifani memastikan proses pengerjaan akan dilakukan dalam waktu dekat dan ditargetkan rampung pertengahan Desember 2018. Jangan lupa untuk menanggulangi seorang ini tersebut, ini sudah ada mesin CVL-nya, sehingga nantinya sebentar lagi, pandang dalam satu minggu ini sudah dimaksanakan pekerjaan di Kepulcana. Mudah-mudahan ini bisa menambah memperlancar arus. Tapi kami mengimbang kepada masyarakat, kami mohon nekulun, proses pekerjaan tentu kan, CVL kan memakan tempat, Dan tanjang gitu ya, jadi saya mohon bantuannya dan pemahamannya bahwasannya memang jalannya mungkin terganggu karena dampak dari pekerjaan itu. Tapi segera ini mungkin dalam hentikan bulan cahaya, karena kalau sudah selesai mungkin kembali normal lagi. Rifani menambahkan, jalan tersebut akan diperbaiki secara bertahap. Tahap awal akan dipasang tanggul besi penahan tanah atau seed file. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengurukan sekaligus pengerasan jalan.